Hai teman-teman selamat datang di sasa craft channel Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara meracut sarung tangan pokemon yang seperti ini Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya Segera subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya kalian mendapatkan notifikasi di saat saya berbagi video tutorial-tutorial selanjutnya Terima kasih yuk simak terus videonya Di baris kelima kita 6 SC 6 kali SC 2 SC pengurangan 6 kali SC 1 2 Kita pasang penanda dulu 3 4 5 6 2 SC pengurangan 6 SC 1 2 3 4 5 6 2 SC pengurangan Dan seterusnya ya kita ulang 5 kali 6 SC 2 SC pengurangan 6 SC 2 SC pengurangan 6 2 SC pengurangan Dan terakhir ada 1 SC Di baris kelima kita ada total SC dengan jumlah 36 36 SC di baris kelima Baris ke enam kita akan SC keliling 1 lubang 1 SC Pasang kelima Pasang kembali penanda 1 lubang kita isi 1 SC Baris ke enam Baris ke enam sudah selesai Baris ke enam dengan total SC ada 36 Baris ke enam total SC ada 36 Baris ke enam kita akan gabungin jempolnya ya Jempolnya ya kita gabungin jempolnya ya Jempolnya kita gabungin jempolnya Pertama kita akan buat SC 18 1 2 2 Kita pasang penanda di SC pertama Kita buat SC 18 2 3 4 5 5 15 16 17 18 kita buat 18 SC selanjutnya kita gabungin kita SC di SC terakhir jempol kita tusuk kita gabung kita SC SC 1 selanjutnya kita SC di setiap lubang kemudian jempol kita SC di setiap lubang kita SC keliling SC keliling SC keliling sampai penanda kita SC keliling ya satu lubang satu SC sampai di penanda SC penanda ini SC di setiap lubang ini SC terakhir oke baris ketujuh ini total SC ada 50 ada penambahan jempol jadi jadi 50 selanjutnya di baris ke delapan sampai baris ke sebelas kita SC keliling satu lubang satu SC baris ke delapan sampai baris ke sebelas jadi kita SC keliling saja setiap baris ada 50 SC baris ke delapan sampai ke sebelas baris sebelas sudah selesai kita buat baris ke dua belas baris dua belas baris polanya 8 SC 2 SC pengurangan 8 SC 2 SC pengurangan sebanyak 5 kali kita kasih penanda dulu baris SC pertama 5 4 5 6 7 8 kita 2 SC pengurangan 2 SC pengurangan kita ulangi 8 SC 2 SC pengurangan sebanyak 5 kali 7 8 dan 2 SC pengurangan baris ke dua belas sudah selesai baris dua belas dengan total SC ada 45 baris ke tiga belas kita satu lubang satu SC kita isi satu lubang satu SC ada 45 SC di setiap baris baris ke tiga belas baris 14 baris 15 kita buat SC keliling dengan total SC di setiap baris ada 45 baris 15 sudah selesai kita lanjut baris ke enam belas baris 16 dengan pola dengan pola 7 SC 2 SC penambah 2 SC pengurangan 7 SC dan 2 SC pengurangan sebanyak 5 kali kita ulangi 5 kali 3 4 5 6 6 7 kita 2 SC pengurangan selanjutnya kita buat 7 SC kita ulangi lagi 7 SC 2 SC 2 SC pengurangan 7 SC 2 SC pengurangan 5 5 5 6 6 7 dan 2 SC pengurangan oke baris ke enam belas sudah selesai di baris ke enam belas ini dengan total SC ada 40 SC di baris ke tujuh belas kita SC keliling satu lubang satu SC jangan lupa pasang penanda di SC pertama kita di baris ke tujuh belas dan baris di lapan belas kita SC keliling setiap lubang kita isi satu SC baris ke tujuh belas dan delapan belas dan ini kita sudah sampai di baris ke delapan belas dengan total setiap baris ada empat puluh empat puluh SC dan sekarang kita sudah selesai membuat sarung tangannya kita akan buat bagian pergelangan yang ini bagian yang ini ya ini pergelangan ini sekarang kita lepas penanda kita slip stitch kita slip stitch lubang sebelahnya slip stitch selanjutnya kita buat tujuh rantai satu dua tiga empat lima enam tujuh setelah tujuh rantai kita kita akan buat SC di setiap lubang rantai kita buat SC di lubang kedua satu dua dua tiga tiga empat lima enam enam SC sudah selesai selanjutnya kita akan slip stitch di lubang sebelahnya ini lubang sudah kita isi slip stitch selanjutnya kita buat slip stitch di lubang sebelahnya kita slip stitch satu kali selanjutnya di lubang sebelahnya kita slip stitch satu kali lagi di lubang sebelahnya kita slip stitch selanjutnya kita balik kita akan buat sc di setiap lubang sc ini kita sc back loop sc back loop ambil di bagian belakang satu satu mata ya back loop only satu bukan bot loop ya tapi hanya satu back loop only back loop dua kita 6 sc ya satu lubang satu sc back loop only dan 6 6 sc back loop selanjutnya kita rantai satu kita balik dengan pola yang sama satu sc back loop di setiap lubang back loop only satu dua tiga empat lima enam selanjutnya kita slip stitch di lubang sebelahnya bukan di lubang yang kita slip stitch tadi tapi kita slip stitch di lubang sebelahnya slip slip stitch dan kita slip stitch sekali lagi di lubang sebelahnya slip stitch satu kali dua kali ya slip stitch dua kali selanjutnya kita pola yang sama kita sc back loop di setiap lubang ada enam sc satu dua tiga empat lima enam dan rantai satu kita balik kita sc back loop sebanyak enam selanjutnya kita slip stitch dua kali kita balik kita sc back loop enam kali kita ulangi pola seperti ini sampai selesai selesai sc terakhir ini kita slip stitch di lubang terakhir slip stitch selanjutnya kita gabungin ini barisnya terakhir dan baris pertama kita menggabungin setelah slip stitch slip stitch kita gabungin menggunakan slip stitch slip stitch enam kali ya satu dua selanjutnya selanjutnya sudah terakhir kita rantai satu kita bisa putus benang dan nanti ini benangnya bisa kita rapikan menggunakan jarum tapestry ini kita sudah selesai jarum tangannya kita tinggal buat mata dan plus on sama bibit kita buat mata kita buat mata dulu untuk mata saya menggunakan warna hitam kita buat magic ring kita buat magic ring setelah magic ring kita buat rantai satu kita buat SC 6 SC di dalam magic ring satu satu dua tiga tiga empat lima enam Setelah kita buat 6 SC Baris kedua Kita buat SC ins 6 kali Kita SC ins Di lubang SC pertama SC ins setiap lubang Sebanyak 6 kali 2 3 4 5 Dan terakhir 6 Ini kita sudah baris kedua Jadi pola mata hanya sampai baris kedua saja Kita buat magic ring Kita buat 6 SC Dalam magic ring Baris kedua kita SC ins setiap lubang Sebanyak 6 kali Selanjutnya kita buat slip stitch Selanjutnya rantai 1 Kita putus benang Sisakan benang agak panjang dikit Untuk menjahit mata ke sarung tangan Kita buat 2 ya matanya Selanjutnya Kita akan buat blush on Warna merah Dengan pola Kita buat magic ring dulu Magic ring Selanjutnya rantai 1 Kita buat 9 SC di dalam magic ring 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 Kita buat 9 SC di dalam magic ring Selanjutnya kita slip stitch CSC pertama Kita rantai 1 Dan putus benang Sisakan benang agak panjang Untuk menjahit Di bagian sarung tangan Kita buat 2 2 mata Dan 2 blush on Yang warna merah Kita akan jahit Mata Dan dikasih sedikit Warna putih Ya Seperti ini Nanti kita buat mata 2 Blush on nya 2 Dan kita tinggal pasang di Sarung tangannya Jadi nanti hasilnya seperti Ini Dan ini Hasil Belajar kita Kali ini Sarung tangan Pokemon Ini Saya buat pola Untuk Anak Anggura Anak Usia 9 Sampai 10 11 Tahun Selamat mencoba Terima kasih Sudah menonton Video tutorial Saya Bye 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 Bye